Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai enzim Jadi ini beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini Yang pertama adalah definisi, kemudian sumber enzim, manfaat Kemudian bagian enzim disertai dengan klasifikasi dan tata nama enzim Kemudian kelebihan dan kekurangan reaksi enzim Selanjutnya adalah model reaksi enzim dan faktor yang mempengaruhinya Serta aplikasi enzim dalam bidang farmasi Untuk sejarah penelitian enzim ini dimulai di tahun 1800 Ini ada penelitian daging oleh sekresi lambung Jadi daging ini terdiri dari protein Kemudian diberikan cairan lambung Ternyata proteinnya itu terhidrolisis Berarti diakini bahwa ada kelompok enzim di dalam cairan lambung itu Yang bisa memutus ikatan peptida di dalam protein Kemudian ada lagi penelitian pengubahan pati menjadi gula oleh air liur Berarti di sini biasanya terjadi pada saat kita mengunyah Mengunyah nasi Kalau makanan di emut terus lama-lama itu jadi manis Ini yang bekerja adalah enzim amilase Enzim amilase itu akan mengubah pati menjadi gula yang lebih sederhana Yaitu glukosa Kemudian tahun 1850 Itu ada proses fermentasi gula menjadi alkohol Dan enzim terikat pada sel ragi Jadi ini fermentasi gula menjadi alkohol Ini terdapat pada proses pembuatan beer Ya nanti gula yang ada di dalam sari buah anggur tersebut Itu akan diubah menjadi alkohol oleh enzim yang dikeluarkan oleh sakaromisis Kemudian sejarah penelitian enzim yang lainnya Itu tahun 1897 Itu isolasi enzim pada sel ragi yang berperan dalam fermentasi alkohol oleh bisner Kemudian tahun 1926 Ini ada isolasi enzim urease dari kacang-kacangan berbentuk kristal murni oleh summer Dan 1930 hingga 1936 Itu ada isolasi enzim pepsin, tripsin, dan krimotripsin oleh nortrop Jadi ini adalah beberapa sejarah penelitian enzim Jadi memang sudah dari zaman dahulu Ini memang banyak beberapa prinsip reaksi itu memang dikatalisis oleh enzim Berikut ini adalah contoh enzim pencernaan di dalam tubuh manusia Cara kerjanya Jadi komponen makanan kita bermacam-macam Di sini ada daging, daging itu protein Masuk ke mulut, di mulut hanya ada pencernaan mekanik bagi daging tersebut Karena protein tidak ada enzim yang bisa mencerna protein di mulut Kemudian ini ada lemak gitu ya Misalnya coklat Ini lewat-lewat saja gitu ya Karena tidak ada enzim yang bisa mencerna lemak Tapi pada saat kentang masuk Dia termasuk karbohidrat Nah enzim amilasa akan kerja Dia akan memutus ikatan glikosida di sini Nah sehingga yang amilum atau pati yang kompleks itu bisa menjadi molekul yang lebih sederhana Seperti oligosakarida ataupun disakarida Kemudian komponen makanan masuk ke dalam lambung Di dalam lambung ini nanti kalau ada makanan masuk dia akan membesar Nah proses di sini biasanya nanti akan ada proses enzimatik Nah enzimnya itu ada pepsin, renin, dan HCL Dan biasanya kalau di lambung itu nanti akan ada proses hidrolisis dari kelompok protein Nah selanjutnya komponen-komponen yang sudah dipecah ini Nah kecuali lemak gitu ya Ini akan masuk ke dalam usus halus Nah di usus halus ini pencernaan enzimatik secara sempurna Yang tadinya pati ya dari kentang Itu nanti akan hidrolisis oleh enzim-enzim Nah yang ini kuning ini adalah enzimnya Jadi dia akan menghidrolisis seperti ini Dia akan memutus di sini ikatan glikosida dari karbohidrat Nah jadi monomernya ada glukosa Glukosa akan diserap oleh fili, usus halus Ini adalah lemak nanti akan dihidrolisis oleh enzimnya yang ini spesifik juga Yaitu lipase Nah nanti komponennya itu akan diserap juga oleh fili, usus halus Kemudian nanti akan diedarkan ke pembuluh darah Gitu pembuluh darah berarti yang diedarkan ini adalah Sudah dalam bentuk sederhana Kalau pati tadi sudah dalam bentuk sederhana Berarti komponennya adalah glukosa Kalau protein itu adalah amino Nah ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh Ini adalah reaksi enzim dan substrat Enzim dan substrat itu bereaksi sangat spesifik Jadi hanya enzim tertentu bekerja sama substrat tertentu juga Seperti amilase dia bekerja dengan amilum Lipase dia bekerja dengan lipid Jadi di sini ini adalah enzimnya Kemudian ada substrat Nah keduanya itu enzim dan substrat akan berikatan di sisi aktif Nah kemudian nanti setelah substrat menempati sisi aktif Terbentuk enzim substrat kompleks Dan terjadi reaksi katalisis Sehingga nanti akan terbentuk produk Nah produknya nanti akan dikeluarkan Dan enzim akan bekerja kembali Seperti yang kita ketahui Yang namanya enzim ini Merupakan protein Jadi bentuk enzim sendiri Ini adalah protein tersier dan kuartener Nah yang namanya enzim Dia sebagai biokatalisator Biokatalisator itu asal kata dari bio Bio itu adalah biologi asal biologi Jadi maksudnya dia termasuk molekul protein Dan katalis Katalis itu adalah yang mempercepat reaksi kimia Jadi maksudnya biokatalisator adalah Z yang mempunyai asal biologi Yang dapat mempercepat reaksi kimia Jadi yang namanya proses pencernaan Misalnya di dalam tubuh manusia Itu biokatalisatornya adalah enzim-enzim Yang terlibat dalam pencernaan Kemudian yang namanya enzim Tadi reaksinya sangat spesifik Dan juga sangat selektif Jadi misalnya Enzim amilase Dia hanya kerjanya dengan substrat amilum Kemudian enzim lipase Dia hanya kerjanya dengan komponen lipid saja Atau enzim protease Protease itu Dia akan kerjanya dengan kelompok protein saja Dan reaksi enzim hampir tidak menghasilkan produk samping Kemudian sifat-sifat dari enzim Yang pertama adalah Enzim merupakan biokatalisator Yang mempercepat jalannya reaksi Tanpa ikut bereaksi Jadi ibaratnya yang namanya enzim ini Seperti macomblang Dia akan mempercepat reaksi Tapi tanpa ikut bereaksi Jadi kalau sudah selesai reaksinya Nah si enzimnya dia akan Kembali ke bentuk semula Kemudian Enzim ini bersifat termolabil Jadi dia gampang rusak Jika dipanaskan Lebih dari 60 derajat celcius Tapi memang ada Beberapa enzim yang memang tahan panas Misalnya Enzim untuk proses PCR Ada DNA tak polimerase Itu dia memang tahan panas Tapi secara umum Sifat enzim itu adalah termolabil Jadi kalau dipanasin Dia bakal rusak Kemudian enzim adalah Senyawa protein Jadi tadi Sudah dijelaskan bahwa proteinnya Itu adalah kelompok Atau strukturnya Tersier dan kuartener Dan kemudian Sifat enzim lainnya adalah Dibutuhkan dalam jumlah sedikit Dan reaksinya menjadi Sangat cepat dan berulang Jadi memang kalau Konsentrasinya dibutuhkan sedikit saja Untuk menjalankan reaksi enzimatis Kemudian bekerja di dalam sel Itu adalah kelompok Endoenzim Tapi kalau enzim yang bekerjanya Di luar sel Itu disebut dengan Eksoenzim Kemudian sifat enzim Bekerja spesifik Jadi dia mau bekerja Dengan pasangannya saja Dengan targetnya saja Kemudian Umumnya enzim tidak dapat Bekerja Tanpa adanya Suatu zat non-protein tambahan Yang disebut dengan Gugus prosteti Nanti akan dijelaskan Gugus prostetik itu apa Di struktur enzim Nah ini ada beberapa Sumber-sumber dari enzim Jadi kalau untuk Dari hewan Itu biasanya Ada yang disebut dengan Renin Renin itu adalah Enzim yang Fungsinya menggumpalkan Kasein Di sini juga Dipakai untuk Penggumpalan susu Supaya bisa menjadi produk keju Ini biasanya diambil Dari organ pencernaan Kemudian Dari organ Hewan lainnya itu Dari kelenjar pankreas Itu bisa diisolasi Tripsin Kimotripsin Alfaamilase Nah ini Biasanya bisa dijadikan Ini ya Apa namanya Suatu sediaan Sediaan obat Kemudian lambung Itu bisa diisolasi Adalah Pepsin Kemudian Kemudian Ada lagi Limbah pengolahan Ikan dan putih telur Itu ada Protease dan Lisozim Kalau untuk tanaman Ini ada Papain dari Pepaya Jadi biasanya Dari getah Pepaya itu Atau Daun Pepaya Kan suka bergetah Nah itu Biasanya daun Pepaya itu Digunakan Membungkus Daging Yang Fungsinya untuk Mengempukan daging Ternyata Digetah Pepaya itu Ada enzim Papain Yang memang Dia sifatnya Dia kelompok Protease Yang bisa menghidrolisis Protein Sehingga daging Menjadi empuk Kemudian ada lagi Nanas Itu ada enzim Bromelin Kemudian ada Kewalu Bunga semangka Rimpang jahe Itu ada Proteasenya Berarti Menghidrolisis Protein Kemudian Akar lobak Ada peroksidase Kemudian Kalau dari Mikroorganisme Ini Bisa diambil dari Bakteri Kamir Ataupun Kapang Itu banyak Jenis Enzimnya Memang kita harus Studi Pustaka Tentang Jenis-jenis Enzimnya Ada amilase Kemudian Ada lipase Protease Amiloglukosidase Laktase Sukrase Dan sebagainya Itu banyak sekali Jadi Untuk Produksi-produksi Enzim Secara Industri Itu biasanya Menggunakan Mikroorganisme Sebagai sumber Enzimnya Kemudian Kegunaan Enzim Ini ada Beberapa Jadi Yang namanya Enzim ini Berguna Bagi reaksi Kimia Dan Biokimia Nah Yang namanya Reaksi Biokimia Itu adalah Reaksi yang ada Di dalam Tubuh Sel hidup Jadi Reaksi yang ada Di manusia Reaksi Kimia Yang ada Di hewan Tumbuhan Mikroba Itu adalah Reaksi Biokimia Yang jelas Reaksinya Itu butuh Katalisnya Berupa Enzim Kemudian Enzim yang lain Itu digunakan Di rekayasa Genetika Itu biasanya Enzim-enzim Yang berperan Dalam rekayasa Genetika Membentuk DNA Rekombinan Misalnya Ada enzim Restriksi Atau Enzim Ligase Jadi restriksi Ini fungsinya Untuk memotong DNA Kalau Ligase Itu untuk Menyambungkan DNA Atau DNA Polimerasi Ini untuk Membuat Untai DNA Ada juga RNA Ase Dan Fosfatase Kemudian Ada lagi Di bidang Industri Nah Kalau di bidang Industri Biasanya Untuk Katalis Gitu ya Katalis Karena Yang namanya Katalis Ini Untuk Menghasilkan Atau Meminimalkan Adanya Hasil Samping Biasanya Untuk Di industri Penggunaan Enzim Ini Dalam Bentuk Enzim Amobil Kemudian Ada lagi Di berbagai Aplikasi Misalnya Di obat Obatan Atau Pengolahan Makanan Atau Minuman Deterjen Dan Analisis Kimia Kalau Obat Obatan Misalnya Kalau Mau Membentuk Turunan Penisilin Itu Biasanya Penisilin Direaksikan Dengan Penisilin Asilase Sehingga Nanti Bisa Menghasilkan Turunan Turunan Penisilin Atau Kalau Alat Uji Misalnya Di Uji Kadar Gula Darah Itu Dengan Strip Test Sebenarnya Di dalam Strip Test Ada Enzim Nah Ini Adalah Bagian Bagian Dari Enzim Nah Untuk Bagian Dari Enzim Jadi Ini Yang Ini Adalah Enzim Sendiri Nah Di Bagian Enzim Ini Ada Yang Bergerigi Seperti Ini Dimisalkan Nah Ini Yang Disebut Dengan Active Site Atau Sisi Aktif Sisi Aktif Ini Ini Adalah Tempat Pengikatan Si Substrat Dan Berperan Langsung Dalam Reaksi Kataliti Nah Kalau Yang Ungu Ini Ini Adalah Substrat Yaitu Molekul Yang Akan Bereaksi Dengan Enzim Jadi Kalau Ada Enzim Dan Substrat Misalnya Enzim Amilase Berarti Itu Enzimnya Substrat Siapa Amilum Berarti Dia Bekerjanya Sama Amilum Kemudian Ada Enzim Lipase Nah Berarti Lipase Itu Adalah Enzimnya Substrat Itu Siapa Substrat Adalah Lipid Jadi Antara Enzim Dan Substrat Itu Harus Matching Jadi Tidak Boleh Salah Bereaksi Karena Yang Namanya Enzim Itu Bereaksinya Adalah Spesifik Hanya Kepada Substrat Tertentu Saja Selanjutnya Ini Adalah Bagian Bagian Dari Enzim Ada Bagian Enzim Yang disebut Dengan Bagian Aktif Atau Bentuk Enzim Aktif Bentuk Enzim Aktif Ini disebut Dengan Holo Enzim Holo Enzim Adalah Yang Bentuk Seperti Ini Holo Enzim Terdiri Dari Apo Enzim Adalah Protein Dan Gugus Prostetik Gugus Prostetik Itu Adalah Bagian Non Protein Kalau Apo Enzim Itu Yang Bagian Protein Yang Pemodelan Seperti Ini Yang Warna Warni Merah Hijau Kuning Biru Itu Artinya Ada 4 Subunit Protein Gugus Prostetik Adalah Ini Yang Disebut Koenzim Dan Kofaktor Kalau Ini Yang Digambarkan Adalah Kofaktor Nah Ada Yang Disebut Dengan Kofaktor Kofaktor Itu Adalah Ion Anorganic Jadi Yang Namanya Enzim Untuk Bekerjanya Itu Memang Butuh Dibantu Dengan Entah Kofaktor Entah Koenzim Kalau Kofaktor Ini Adalah Bentuknya Ion Anorganic Jadi Dia Biasanya Mineral Mineral Seperti Fe2 Plus Atau Fe3 Plus Itu Untuk Mengaktifkan Enzim Citokrom Oksidase Katalase Peroksidase Atau Misalnya Cu2 Plus Itu Untuk Mengaktifkan Citokrom Oksidase Kemudian Ada lagi Zinc Zn2 Plus Untuk Mengaktifkan DNA Polimerase Dan Alkohol Dehidrogenase Ini Bisa Dilihat Disini Dan Dapat Disimpulkan Bahwa Yang namanya Enzim Itu Butuh Mineral Atau Ion Anorganic Yang Memang Digunakan Untuk Mengaktifkan Enzim Jadi Memang Tiap-tiap Enzim Ini Kofaktornya Pun Berbeda-beda Kemudian Ada lagi Koenzim Koenzim Itu Adalah Ion Organic Ion Organic Ini Ada Beberapa Ada Tiamin Pirofosfat Ada Flavin Adenin Dinukleotida Ada Koenzim A Ada Biotin Ada Pyridoksal Fosfat Nah Ini Biasanya Koenzim Ini Disupply Itu Dalam Bentuk Vitamin Tiamin B1 Kemudian Nah Ini Jadi Dapat Disimpulkan Juga Yang Namanya Kerja Enzim Itu Memang Butuh Koenzim Koenzim Itu Bisa Dipasok Dari Vitamin Jadi Vitamin Dan Mineral Itu Merupakan Kofaktor Dan Koenzim Dari Enzim Itu Sendiri Nah Kemudian Ada Lagi Tata Nama Enzim Nah Untuk Tata Nama Enzim Kalau Nama Umum Dari Enzim Itu Biasanya Diberi Akhiran Ase Kayak Misalnya Amilase Lipase Protease Nah Hexokinase Nah Itu Semua Di Akhiri Dengan Akhiran Ase Ini Diberikan Akhiran Ase Ini Sesuai Dengan Nama Substrat Dan Reaksi Yang Dikatalisis Misalnya Amilase Berarti Nama Substrat Amilum Protease Berarti Nama Substrat Protein Lipase Berarti Nama Substrat Lipid Tapi International Union Biochemistry and Molecular Biology Telah Mengembangkan Suatu Tata Nama Untuk Enzim Yang Disebut Sebagai Nomor Esi Nah Enzim Ini Nanti Dibagi Kedalam 6 Kelas Nah Yang Pertama Esi Yang 1 Nah Esi 1 Itu Adalah Oksido Reduktase Jadi Ini Tidak Boleh Kembalik Urutannya Esi 1 Sampai 6 Nah Jadi Oksido Reduktase Ini Ya Dari Katanya Saja Oksido Reduktase Berarti Berperan Dalam Reaksi Oksidasi Dan Reduktasi Contohnya Adalah Perubahan Dari Alkohol Menjadi Aldehyd Dan Keton Itu Memang Dikatalisis Suatu Enzim Yang Namanya Alkohol Dehidrogenase Kalau Nama Umumnya Tapi Kalau Nama Sistematiknya Adalah Alkohol NAD Plus Oksidoreduktase Jadi Oksidoreduktase Ini Berperan Dalam Reaksi Oksidasi Dan Reduktasi Kemudian SC Yang Kedua Adalah Transferase Asal Kata Dari Transfer Transfer Memindah Mindahkan Kalau Kita Transfer Uang Berarti Kita Memindahkan Uang Ke Orang Lain Nah Jadi Enzim Yang Kelasnya Transferase Dia Berperan Dalam Proses Pemindahan Gugus Tertentu Nah Jadi Di sini ATP Reaksi Dengan Glukosa Ini Menghasilkan ADP Dan D Glukosa 6 Fosfat Berarti Ini Ada Transfer Dari ATP Ke Glukosa Enzim Yang Mengkatalisis Adalah Glukokinase Atau Itu Kalau Nama Umumnya Kalau Sistematiknya Glukosa 6 Transferase Kemudian Ese Yang Ketiga Itu Kelompok Hidrolase Hidrolase Ini Berperan Dalam Menghidrolisis Substrat Jadi Untuk Menghidrolisis Substrat Ini Biasanya Ada Bantuan Dari Air Dan Yang Hidrolisis Itu Beberapa Ikatan Seperti Ikatan Glikosida Pada Karbohidrat Atau Ikatan Peptida Itu Dalam Protein Atau Ester Ikatan Ester Nah Itu Ada Amilase Amilase Itu Adalah Enzim Yang Memang Menghidrolisis Amilum Dan Dia Menghidrolisis Ikatan Glikosida Kemudian Ada Lagi Ese Yang Keempat Itu Adalah Kelompok Liase Kelompok Liase Ini Adalah Mengkatalisis Reaksi Adisi Adisi Itu Pemecahan Ikatan Rangkap 2 Jadi Yang Tadinya Ada Ikatan Rangkap 2 Akan Dipecah Misalnya Dari Pirufat Menjadi Asetal Dehid Dan Menghasilkan CO2 Berarti Ini Enzim Yang Mengkatalisis Reaksi Ini Adalah Pirufat Dekarboksilase Kalau Nama Umumnya Tapi Kalau Nama Sistematiknya Adalah 2 Oksikarboksiliase Acid Kemudian Ada Lagi Ese Yang Kelima Itu Adalah Isomerase Kalau Isomerase Ini Jelas Ini Reaksi Isomerasi Gitu Ya Nanti Mengubah Struktur L Menjadi D Nah Seperti Lalanin Menjadi Dalanin Itu Enzim Nya Adalah Enzim Alanin Rasemase Kemudian Ada Lagi Enzim Ligase Ya Enzim Ligase Ini Adalah Fungsinya Mengkatalisis Pembentukan Ikatan Atau Penggabungan Molekul Jadi Dari Dua Molekul Itu Digabungkan Menjadi Satu Itu Enzim Nya Adalah Ligase Nah Contohnya Pirufat Pirufat Kemudian Bereaksi Dengan ATP CO2 Dan H2O Menjadi Oksaloacetat Ini Enzimnya Dengan Pirufat Karboksiliase Atau Karbon Dioxida Ligase Nah Kelebihan Dari Reaksi Enzim Ini Adalah Pertama Memang Daya Katalitiknya Tinggi Jadi Pakai Konsentrasi Sedikitpun Daya Katalitiknya Itu Tinggi Dan Juga Kelebihan Reaksi Enzim Itu Spesifik Karena Dia Hanya Bekerja Pada Substrat Tertentu Dan Juga Untuk Produk Sampingnya Itu Rendah Jadi Pada Saat Reaksi Enzim Itu Biasanya Untuk Produksi Samping Itu Dia Lebih Rendah Nah Akan Memudahkan Dalam Isolasi Dan Pemurnian Produk Dan Juga Kelebihan Reaksi Enzim Ini Dia Punya Suha Optimum Dan pH Optimum Karena Memang Enzim Itu Berbeda Suhu Dan pH Optimum Kemudian Reaksi Enzim Kinetika Reaksinya Pun Bisa Diketahui Dan Juga Enzim Mempercepat Reaksi Dengan Cara Menurunkan Energi Aktivasi Jadi Energi Aktivasi Adalah Energi Untuk Mengaktifkan Suatu Senyawa Agar Dapat Bereaksi Dengan Senyawa Lainnya Tapi Ada Beberapa Kekurangan Reaksi Enzim Yang pertama Itu adalah Mahal Jadi Enzim Itu Untuk Karena Ini Enzim Itu Proses Untuk Pembuatannya Itu memang Cukup Banyak Dan Cukup Rumit Juga Memang Harga Jual Enzim Itu Mahal Terutama Enzim Enzim Yang berkaitan Dengan Diagnostik Kemudian Mudah Rusak Atau Fragil Jadi Memang Harus Ada Penanganan Atau Kondisi Khusus Jadi Seperti Penyimpanannya Harus Dalam Kondisi Harus Dalam Suhu Tertentu Kemudian Umurnya Juga Terbatas Jadi Memang Harus Dilihat Apa Namanya Umur Dari Enzim Itu Karena Memang Umur Terbatas Nah Ini Adalah Cara Kerja Enzim Jadi Enzim Mempercepat Atau Mengkatalisis Reaksi Dengan Cara Menurunkan Energi Aktivasi Jadi Ada yang Disebut Dengan Energi Aktivasi Adalah Energi Untuk Mengaktifkan Suatu Senyawa Agar Dapat Bereaksi Dengan Senyawa Lainnya Ini Adalah Energinya Jadi Yang Merah Ini Adalah Reaksi Kimia Biasa Tanpa Enzim Jadi Ini Puncaknya Sangat Tinggi Berarti Ini Reaksinya Atau Energi Untuk Mengaktifkan Suatu Senyawanya Atau Energi Aktivasinya Itu Sangat Tinggi Ya Ea Itu Sangat Tinggi Energi Aktivasinya Itu Tinggi Startnya Tapi Kalau Dengan Enzim Ini Puncaknya Cuma Sedikit Rendah Lebih Rendah Berarti Ini Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Pakai Enzim Energi Aktivasinya Itu Lebih Rendah Sehingga Lebih Cepat Bereaksi Ini Adalah Mekanisme Reaksi Enzim Mekanisme Reaksi Enzim Ini Ada Dua Ada Lock Enkey Model Atau Enzim Kunci Dan Gembok Kemudian Ada Indus Fit Model Atau Kondisi Penyesuaian Kalau Lock Enkey Model Atau Kunci Dan Gembok Itu Kalau Kunci Dan Gembok Kan Harus Matching Ya Nah Seperti Ini Jadi Kalau Enzim Nah Kalau Dengan Teori Lock Enkey Struktur Enzim Ini Kaku Nah Hanya Substrat Substrat Tertentu Dengan Bentuk Yang Sama Itu Yang Akan Bisa Bereaksi Dengan Enzim Ini Baru Nanti Yang Kuning Akan Bereaksi Ke Atas Yang Biru Ke Bawah Sehingga Menjadi Ini Enzim Substrat Kompleks Dan Terakhir Nanti Kalau Sudah Bereaksi Itu Nanti Akan Dihasilkan Produk Dan Enzim Itu Akan Bereaksi Lagi Dengan Substrat Yang Lain Nah Memang Disini Lemah Untuk Menerangkan Fenomena Inhibisi Tapi Ada Yang Disebut Indus Fit Model Itu Dikemukakan Oleh Cosland Jadi Enzimnya Ini Struktur Enzimnya Flexible Jadi Bentuk Ruang Antara Enzim Dan Substrat Tidak Perlu Sama Ini Kayak Gini Kalau Yang Atas Kan Ini Harus Sama Kan Harus Matching Tapi Kalau Yang Indus Fit Itu Ruang Antara Enzim Dan Substrat Tidak Perlu Sesuai Untuk Terjadinya Reaksi Enzim Nah Baru Kalau Seperti Ini Berarti Bisa Menyesuaikan Bentuk Sisi Aktifnya Kemudian Ketika Sudah Menjadi Enzim Substrat Kompleks Kemudian Nanti Akan Bereaksi Dan Hasilnya Menjadi Produk Dan Enzimnya Bisa Bereaksi Lagi Dengan Substrat Nah Kalau Indus Fit Model Ini Bisa Menerangkan Fenomena Dari Inhibisi Selanjutnya Adalah Faktor Faktor Yang mempengaruhi Kecepatan Reaksi Enzim Yang pertama Adalah Suhu Jadi Untuk Reaksi Enzim Suhu Memang Berpengaruh Karena Yang namanya Enzim Mempunyai Suhu Optimum Jadi Aktifitas Enzim Bertambah Dengan Naiknya Suhu Sampai Batas Suhu Optimum Nah Apabila Kenaikan Suhu Lebih Lanjut Nah Ini Biasanya Akan Berakibat Menurun Berakibat Berkurangnya Aktifitas Dan akhirnya Enzim Pun Akan Rusak Jadi Suhu Kurvanya Seperti ini Jadi Intinya Ada Suhu Optimum Disini Nah Nanti Seiring Bertambahnya Suhu Itu Biasanya Enzim Itu Akan Rusak Jadi Diingat Diingat Lagi Bahwa Yang Namanya Enzim Itu Bersifat Termolabil Jadi Kalau Dipanaskan Dia Akan Rusak Kemudian Yang Kedua Adalah pH Nah pH Juga Sama Ini Ada Yang Disebut Dengan pH Optimum Dari Enzim Nah Aktifitas Maksimum Dicapai Pada Suatu pH Tertentu Dan Penyimpangan Dari pH Menyebabkan Berkurangnya Aktifitas Misalnya Beda-beda Yang Namanya Enzim Misalnya Amilase Amilase Itu pH Netral Jadi Amilase Yang Ada Dalam Mulut Kita Bekerja Pada pH Netral Kemudian Pepsin Pepsin Itu Ada Di Dalam Lambung Itu Dia Bekerja Pada pH Asam Kemudian Tripsin Tripsin Itu Nanti Ada Di Usus Halus Dia Bekerja Pada pH Basah Jadi Yang Namanya Enzim Mempunyai pH Yang Berbeda Selanjutnya Yang Ketiga Adalah Konsentrasi Enzim Nah Konsentrasi Enzim Nah Ini Kurvanya Seperti Ini X Itu Konsentrasi Enzim Y Itu Kecepatan Enzim Nah Semakin Tinggi Konsentrasi Enzim Maka Kecepatan Reaksi Semakin Tinggi Jadi Grafiknya Garisnya Linear Seperti Ini Nah Yang Keempat Adalah Konsentrasi Substrat Nah Disini Grafiknya Seperti Ini Jadi X Ini Adalah Konsentrasi Substrat Kemudian Y Itu Adalah Kecepatan Enzim Nah Grafiknya Seperti Ini Semakin Tinggi Konsentrasi Substrat Reaksi Enzim Semakin Cepat Tapi Sampai Batas Tertentu Reaksinya Itu Atau Kecepatannya Itu Akan Mencapai Kecepatan Yang Tetap Jadi Grafiknya Seperti Ini Kemudian Faktor Yang mempengaruhi Kecepatan Reaksi Enzim Yang Kelima Itu Adalah Aktifator Dan Inhibitor Jadi Kalau Aktifator Itu Adalah Z Yang Memang Meningkatkan Atau Mengaktifkan Aktifitas Dari Enzim Nah Biasanya Aktifator Ini Adalah Golongan Vitamin Dan Mineral Seperti Magnesium Kemudian Kalsium Kemudian Koenzim A Jadi Koenzim Dan Kofaktor Itu Merupakan Aktifator Tapi Ada Juga Yang Disebut Dengan Inhibitor Inhibitor Itu Adalah Inhibit Menghambat Nah Jadi Dia Menghambat Aktifitas Enzim Biasanya Kategorinya Adalah Obat Dan Racun Nah Ini Adalah Kinetika Enzim Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Yang Namanya Enzim Mempunyai Kinetika Atau Kecepatan Reaksinya Bisa Diketahui Kinetika Enzim Ini Menginvestigasi Bagaimana Enzim Itu Mengikat Substrat Dengan Mengubahnya Menjadi Produk Jadi Kinetika Enzim Kita Bisa Tahu Enzim Itu Bereaksinya Cepat Enggak Dengan Substrat Dan Bagaimana Kecepatannya Membentuk Produk Nah Parameter Yang Dihitung Atau Yang Harus Dihitung Adalah Konstanta Michaelis Menten Atau KM KM Itu Satuannya Substrat Jadi Definisi KM Itu Adalah Konsentrasi Substrat Yang Diperlukan Oleh Suatu Enzim Untuk Mencapai Setengah Kecepatan Maksimum Jadi Ini Jadi KM Itu Disini Dan Konstanta Michaelis Menten Ini Memang Satuannya Adalah Satuan Substrat Jadi Tetapan Michaelis Menten Ini Persamaannya Seperti Ini Dan Nanti Kalau Sudah Dapat Tetapan Michaelis Menten Ini Nanti Akan Diubah Menjadi Kurval Line Waverberg Nah Jadi Nanti Persamaannya Seperti Ini Nah Untuk Kinetika Enzim Ini Ini Bisa Mengcompare Atau Mengetahui Bagaimana Mekanisme Enzim Itu Bekerja Apakah Dia Nanti Yang Dihubungkan Dengan Inhibitor Apakah Nanti Dia Inhibitor Kompetitif Inhibitor Non Kompetitif Atau Inhibitor Unkompetitif Jadi Untuk Perhitungan Kinetika Enzim Ini Nanti Akan Dipelajari Di Teknik Analisis Biomedik Nah Inhibitor Jadi Nanti Ada Inhibitor Sendiri Ada Tiga Ada Inhibitor Kompetitif Inhibitor Non Kompetitif Dan Inhibitor Unkompetitif Kalau Inhibitor Kompetitif Gambarnya Seperti Ini Jadi Ini Ini Yang Hitam Itu Enzim Nah Inhibitor I S Itu Adalah Substrat Jadi Kalau Inhibitor Kompetitif Adalah Inhibitor Yang Ini Akan Berlomba Dengan Substrat Untuk Perikatan Pada Sisi Aktif Enzim Jadi Yang Namanya Kompetitif Asal Kata Dari Kompetisi Jadi Ini Berlomba Untuk Mendapatkan Sesuatu Sesuatunya Itu Sisi Aktif Enzim Jadi Kalau Inhibitor Kompetitif Adalah Inhibitor Itu Berlomba Dengan Substrat Untuk Berikatan Pada Sisi Aktif Enzim Penghambatan Ini Dapat Dicegah Dengan Meningkatkan Konsentrasi Substrat Nah Ada Lagi Inhibitor Non Kompetitif Inhibitor Non Kompetitif Jadi Disini Ini Enzim Inhibitor 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 Non Kompetitif Adalah Inhibitor Ini Dia Akan Berikatan Di Bukan Pada Sisi Aktif Jadi Bukan Pada Sisi Aktif Disini Jika Inhibitor Sudah Berikatan Sama Enzim Maka Akan Mengubah Konformasi Enzim Ini Jadi Kalaupun Ada Substrat Dia Tidak Bisa Berikatan Sama Enzim Nah Jadi Disini Yang Namanya Inhibitor Non Kompetitif Ini Dia Berikatan Dulu Di Pada Bukan Sisi Aktif Tapi Kalau Sudah Berikatan Si Inhibitor Si Substrat Sudah Tidak Bisa Lagi Ini Apa Namanya Si Substrat Tidak Bisa Lagi Berikatan Dengan Inhibitor Kemudian Inhibitor Uncompetitif Inhibitor Uncompetitif Adalah Inhibitor Bereaksi Pada Keadaan Transisi Jadi Ini Sudah Bereaksi Enzim Sama Substrat Sudah Bereaksi Tapi Ini Ada Inhibitor Nah Inhibitor Ternyata Bisa Bereaksi Juga Nah Jadi Istilahnya Inhibitor Yang Ini Dia Orang Ketiga Mengganggu Reaksi Antara Enzim Sama Substrat Jadi Inhibitor Uncompetitif Ini Inhibitor Ini Bereaksi Pada Keadaan Transisi Yaitu Pada Saat Keadaan Kompleks Enzim Substrat Inhibitor Tidak Dapat Berikatan Dengan Enzim Atau Substrat Jadi Inhibitor Ini Dia Pengganggu Hubungan Pengganggu Hubungan Antara Enzim Enzim Substrat Nah Ini Adalah Kurvanya Ada Kurva Michaelis Mantan Dan Ada Kurva Line Weaverberg Jadi Disini Kalau Inhibitor Kompetitif Dia Biasanya Ada Perpotongan Disini Ya Di Kurva Line Weaverberg Jadi Kalau Inhibitor Kompetitif Ini Vmax Itu Sama Parameternya Tapi Kalau Inhibitor Non Kompetitif Ini Grafiknya Seperti Ini Nah Biasanya Ada Nilai Yang Sama Yaitu Disini Nilai Konstanta Michaelis Mantannya Itu Sama Tapi Kalau Inhibitor Un Kompetitif Grafiknya Itu Seperti Ini Ya Vmax Dan KM Itu Dua Duanya Berbeda Kemudian Ada Lagi Kegunaan Inhibitor Nah Kegunaan Inhibitor Itu Yang Pertama Sebagai Obat Contohnya Adalah Aspirin Ya Aspirin Ini Untuk Menekan Peradangan Dan Rasa Sakit Nah Aspirin Itu Kerja Di Dalam Tubuh Itu Dia Sebagai Inhibitor Enzim Siklo Oksigenase 1 Dan Siklo Oksigenase 2 Nah Enzim Ini Itu Akan Dihambat Oleh Aspirin Jadi Setelah Dihambat Akibatnya Aspirin Dapat Menekan Peradangan Dan Rasa Sakit Ada Lagi Sebagai Racun Ini Adalah Sianida Pada Singkong Merupakan Inhibitor Enzim Sitochrome C Oksidase Dan Memblok Pernafasan Sel Sehingga Adanya Sianida Itu Respirasi Sel Akan Terganggu Berikut Adalah Reaksi Inhibisi Pada Enzim Yang pertama Yang akan Saya tampilkan Adalah Reaksi Katalitik Pada Enzim Yang normal Nah Ini Yang biru Ini adalah Enzim Yang ini Adalah Substrat Nah Ini adalah Sisi aktif Substrat Akan berikatan Di Sisi aktif Nah Menghasilkan Enzim Substrat Kompleks Dan Nanti Akan Menghasilkan Produk Produk Yang akan Dilepaskan Nah Kemudian Nanti Ada yang Disebut Dengan Inhibisi Atau Inhibisi Kompetitif Nah Ini ada Kompetitifnya Atau Inhibitor Kompetitifnya Nah Dia akan Berikatan Di sisi aktif Pada Saat Substrat Memreaksi Dengan Enzim Ini Ternyata Tidak Bisa Bereaksi Karena Udah Ada Inhibitor Nah Kalau Yang Ini Bisi Non Kompetitif Nah Ini Ada Non Kompetitifnya Ini Dia Berikatan Di bukan Sisi aktif Akibatnya Strukturnya Enzim Akan Berubah Nah Pada Saat Substrat Datang Mau Bereaksi Tidak Bisa Terjadi Reaksi Selanjutnya Aplikasi Enzim Di bidang Farmasi Yang Pertama Adalah Enzim Dapat Digunakan Untuk Pembuatan Antibiotik Jadi Penisilin Itu Dihasilkan Dari Penisilin Notatum Jadi Penisilin Itu Kalau Ingin Dibuat Turunannya Itu Harus Direaksikan Dulu Oleh Enzim Penisilin Asilase Sehingga Menjadi 6 Aminopenisilanat Atau 6 apa Nah 6 Aminopenisilanat Ini Baru Nanti Bisa Dibuat Antibiotik Turunannya Seperti Ampisilin Metisilin Propisilin Cloxasilin Oxasilin Venetisilin Dan Karbensilin Kemudian Diagnosis Gula Darah Jadi Yang namanya Analisis Gukosa Darah Dengan Strip Test Ini Prinsip Dasarnya Adalah Reaksi Enzim Strip Ini Mengandung Senyawa Kimia Yang dirancang Untuk Dapat Digunakan Menganalisis Kandungan Glukosa Secara Cepat Dan Semi Kuantitatif Nah Strip Ini Sebenarnya Isinya Ada Dua Enzim Ada Glukosa Oksidase Sama Peroksidase Jadi Kalau Misalnya Mengetes Darah Dimasukkan Ke Strip Test Kemudian Nanti Dibaca Pada Glukometernya Ini Nah Kalau Strip Dicelup Kedalam Contoh Enzim Yang Pertama Bekerja Itu Adalah Glukosa Oksidase Dengan Bantuan Oksigen Yang Ada Di Udara Mengubah Glukosa Menjadi Asam Glukonat Dan Hidrogen Peroksida Itu Enzim Pertama Yang Kerja Itu Adalah Glukosa Oksidase Nah Baru Setelah Glukosa Oksidase Kerja Di Situ Juga Ada Enzim Yang Kedua Namanya Peroksidase Nah Peroksidase Itu Membantu Hidrogen Peroksida Untuk Mengoksidasi Senyawa Indikator Sehingga Menghasilkan Warna Biru Nah Warna Spektrum Warna Biru Itu Nanti Akan Dideteksi Di Glukometer Ini Sehingga Nanti Akan Menunjukkan Angka Tertentu Ya Kadar Glukosa Darah Berapa Kemudian Ini Adalah Beberapa Enzim Yang Memang Beredar Dan Digunakan Untuk Pengobatan Atau Untuk Terapi Pertama Adalah Laktase Laktase Itu Adalah Enzim Yang Digunakan Bagi Orang Orang Yang Memang Mempunyai Ketidakmampuan Mencernah Laktosa Pada Susu Jadi Orang Orang Ini Kalau Misalnya Minum Susu Kemudian Diare Minum Susu Diare Kembung Nah Itu Kemungkinan Di tubuhnya Kurang Enzim Laktase Nah Makanya Bisa Diterapi Dengan Enzim Laktase Nama Dagangnya Ini Lactide Nah Fungsinya Ini Mencernah Laktosa Nah Lactide Ini Memang Digunakan Bagi Orang Orang Yang Laktosa Intoleran Ada Juga Streptokinase Streptokinase Ini Adalah Enzim Nama Dagangnya Itu Adalah Streptase Di Sini Streptase Ini Biasa Digunakan Bagi Orang Orang Yang Serangan Jantung Struk Ataupun Trombosis Karena Streptase Ini Mengubah Plasminogen Menjadi Plasmin Sehingga Kalau ada Bekuan Darah Di Pembuluh Darah Itu Akan Cepat Dihidrolisis Sehingga Aliran Darah Akan Kembali Normal Kemudian Ada lagi Kolagenase Nah Kolagenase Ini Biasanya Digunakan Bagi Orang-orang Yang Mempunyai Luka Atau Bekas Terbakar Pada Jaringan Kulitnya Nah Karena Yang Namanya Kolagenase Ini Kalau Dioles Itu Biasanya Akan Menghancurkan Kolagen Di Daerah Nekrotik Pada Bekas Luka Ada Lagi Enzim Beta Lactamase Ini Digunakan Untuk Orang-orang Yang Alergi Antibiotik Beta Lactam Nah Ini Fungsinya Untuk Degradasi Antibiotik Beta Lactam Oke Sekian Pemaparan Saya Tentang Materi Enzim Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh